hai oke guys balik lagi bareng gue di channel Donny jadi pada kesempatan kali ini gue bakal sharing konflik Zao Zagaman versi terbaru yang pastinya ini adalah konflik Zao Zagaman setelah update guys ya dan disini tuh udah memperbaiki bug ya gue udah perbaiki beberapa bug contohnya kayak player yang enggak punya body itu ya bodinya hilang terus tiba-tiba mental lobby itu semuanya gue udah perbaiki guys ya karena ini pakai data versi Zao Zagaman terbaru itu bagaimana sih untuk fitur-fiturnya kita akan langsung saja masuk ke gameplaynya nah guys jadi kalian bisa lihat WM YouTube gue di sini guys ya dari atas di sini ada subscribe YouTube Donny jadi gue isi gini sengaja kecebiar kalau YouTube youtuber lain itu upload kalian bisa tahu file-nya itu dari mana guys ya Nah di sini kalau kalian sudah sampai di tanah ini tuh bakalan hilang ya untuk WM nya ini jadi nggak bakal ngeganggu gameplay gitu ya hanya akan terlihat dari atas pesawat saja gitu loh nah sini sudah mulai hilang dan sini sudah hilang semua guys ya Oke kita akan lanjut mereview fitur berikutnya di fitur konflik kali ini tuh gue udah tambahin yaitu no left kemudian black sky eh bukan black sky ya lebih tepatnya naik sky terus sini juga udah nggak ada pelanginya guys ya kemudian antena sini juga udah antena versi terbaru guys ya terus untuk no recoil di sini no recoil 80% ya yang pastinya di sini tuh aman guys ya enggak bakal keditek oleh sistemnya kecuali kalian itu di report kemudian di rekam oleh usernya terus dikirim ke developer lewat FB itu kemungkinan kalian bakal di bandit ya ya dan di sini untuk no recoil nya itu bukan semua senjata guys ya ingat bukan semua senjata di sini anak ada senjata M4-16 kemudian AK-12 terus Kibizet kemudian AUG guys ya AUG level 4 jadi sengaja gue buat itu hanya beberapa senjata yang populer saja karena kalau gue buat semua senjata itu nggak bakalan berguna juga guys ya kalian nggak bakal pakai senjata kayak UMP shotgun gitu guys ya jadi ini gue hanya bakal buat senjata no recoil untuk senjata yang populer saja guys ya dan ini juga bakalan mengurangi deteksi dari sistemnya guys ya Oke kita akan lanjut ke gameplaynya Oke di sana ada musuh dan kita dapat 4 kill Oke di sini ada lagi bot guys ya Oke kita dapat lima kill dan di sini di sini ada musuh guys di sini ada musuhnya ada musuhnya guys ya dari tadi gue jagain orang guys ya karena dari tadi dia sembunyi baik dibalik pohon guys Oke kita tunggu nah itu keluar guys ya Oke kita langsung saja spray dan oke kenok guys oke di sini bot lagi nice dapat 7 kill dan bot lagi kita dapat 8 kill oke di sana ada orang guys ya dia ngekill teman gue nih oke nice kita dapat 9 kill dan langsung revenge guys ya dan kita langsung saja spray dan kita langsung saja spray lagi dan kita langsung saja spray lagi oke kita langsung lagi oke kita langsung lagi guys ya dan di sini ada bot seperti biasa guys ya game ini masih banyak botnya oke itu dia guys ya itu orang guys ya itu player bukan bot oke nice no kita langsung saja end dan di sini kita mendapatkan 12 kill dan di sini sudah chicken guys ya oke di sini kita dapat 14 kill dan di sini kita dapat 14 kill dan di sini sudah chicken guys ya oke di sini kita dapat 14 kill dan yang nonton di sini ada ini sudah 5 orang ya nah jadi itu dia gameplaynya tadi dan sekarang kita akan masuk ke cara pemasangan konfirmnya jadi sebelum kalian pasang konfirmnya itu kalian harus klik cac dalam game bisa untuk yang belum tahu cara klik cac dalam game kalian bisa cek di deskripsi ini ataupun di video gue yang sebelumnya guys ya karena sana gue udah jelasin cara klik cac dalam game dan cara pasang konfirmnya oke karena gue udah klik cac dalam game sini gue akan langsung saja ke pemasangan konfirmnya sini ada namanya konfirmnya itulah konfirm jika kalian bisa ekstra disini ataupun kalian lihat nah di kom global ini kalian tahan dan kalian pencet salin kemudian pencet segitiga ke memori perangkat kemudian pencet Android data dan tempel disini guys ya yang ini disebut tempel ya yang warna hijau ini kalian pencet saya tempel kemudian lakukan ke semua file dan pencet ganti oke jadi kayak gitu doang ya rumah tangannya dan bagi kalian yang suka video gue jangan lupa like comment dan subscribe guys ya selamat menikmati